perjalanan batin jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada rekan-rekan semua yang masih setia mengikuti channel youtube saya pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaji tentang hubungan manusia dengan Allah pada malam khuibul khuib yaitu dalam keadaan antah berantah hanya satu semata belum ada awal dan belum ada akhir belum ada bulan dan belum ada matahari belum ada bintang belum ada sesuatu pun malahan belum ada Tuhan yang bernama Allah maka dalam keadaan ini diri punya zat tersebut telah mentajalikan dirinya untuk memuji dirinya lantas tajalilah nur Allah dan kemudian tajalipula nur muhammad atau insan kamil yang pada peringkat ini dinamakan anta anna atau kamu aku aku kamu anak anta maka yang punya zat bertanya kepada nur muhammad dan sekalian roh untuk menentukan kedudukan dan taraf hamba lantas ditanyakan kepada nur muhammad apakah aku ini Tuhanmu maka dijawablah oleh nur muhammad yang mewakili seluruh roh ya engkau lah Tuhanku persaksian ini dengan jelas diterangkan di dalam Quran surat al-anraf ayat 172 yaitu alastu birofdikum kolubala sahita artinya bukankah aku ini Tuhanmu betul engkau Tuhan kami kami menjadi saksi selepas pengakuan atau persumpahan roh itu dilaksanakan maka bermulalah era baru di dalam perwujudan Allah subhanahu wa ta'ala seperti firman Allah dalam hadis kutsi yang artinya aku suka mengenal diriku lalu aku jadikan makhluk ini dan aku perkenalkan diriku dalam kalimat tersebut di atas ada kalimat yang berbunyi makhluk ini yang dimaksud apakah yang dimaksud dengan makhluk ini ialah nur muhammad sebab seluruh kejadian alam maya ini dijadikan daripada nur muhammad tujuan yang punya zat mentajalikan nur muhammad adalah untuk memperkenalkan dirinya sendiri dengan diri rahasianya sendiri maka diri maka diri rahasianya itu adalah ditanggung dan diakui amanahnya oleh suatu kejadian yang bernama insan yang bertubuh diri di dalam batin atau roh dan juga diri batin itulah diri manusia atau rohani firman Allah dalam hadis kudsi berbunyi al insanu siri wa anna siruhu artinya manusia itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya jadi yang dinamakan manusia itu ialah karena ia mengenal rahasia dengan perkataan lain manusia itu mengandung rahasia Allah karena manusia menanggung rahasia Allah maka manusia harus berusaha mengenal dirinya dan dengan mengenal dirinya manusia akan dapat mengenal Tuhannya sehingga lebih mudah kembali menyerahkan dirinya kepada yang punya diri pada waktu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tatkala berpisah roh dengan jasad atau kembali kepada Allah harus selalu dilakukan semasa hidup atau masih berjasad contohnya dengan sholat karena sholat adalah mikroj orang mu'min atau dengan mati sebelum mati firman Allah dalam surat Anissa ayat 58 berbunyi hingga di dalam kur'an surat Anissa ayat 58 disebutkan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat disini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya memulangkan amanah kepada yang berhak menerimanya yang berhak menerimanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala hal tersebut diatas dipertegas lagi oleh Allah dalam hadis kutsinya yang berbunyi man arofa nafsahu fakot arofa robahu artinya barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini pernah ditawarkan rahasianya itu kepada langit kepada bumi dan kepada gunung gunung tetapi semuanya tidak sanggup menerimanya seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat al-asab ayat 72 yang berbunyi dan ingat ambil pengen di dalam hal berbunyi ke bahagia 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 selamat menikmati kepada bumi dan kepada gunung-gunung maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan menghianatinya dan dipikulah amanat itu oleh manusia sesungguhnya manusia itu amat zulim dan amat bodoh di ayat itu dijelaskan bahwa Allah telah menawarkan suatu amanat kepada langit kepada bumi dan kepada gunung-gunung tetapi mereka enggan untuk memikulnya dan merasa tidak akan sanggup lantas hanya manusia yang sanggup untuk menerimanya oleh karena amanat atau rahasia Allah telah diterima maka adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk menenaikan janjinya dengan kata lain tugas manusia adalah menjaga hubungannya dengan yang punya rahasia setelah amanat atau rahasia Allah itu diterima oleh manusia diterima oleh batin atau diterima oleh roh untuk tujuan inilah maka Nabi Adam dilahirkan untuk memperbanyak diri menjadi diri penanggung rahasia dan berkembang dari satu abad ke abad lainnya diri satu generasi ke generasi lainnya sampai alam ini mengalami kiamat dan rahasia itu akan kembali kepada Allah Artinya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Firman Allah di dalam Al-Quran Surat As-Saud ayat 72 berbunyi Artinya adalah maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya Maksudnya adalah aku tiupkan rohku ke dalamnya rahasiaku adalah rohku dia memanggil dirinya aku tapi diatasnya ada aku Allah memang benar Allah itu tidak dapat dihijab oleh sesuatu pun tapi itu bagi mereka yang telah mengenal Allah bagi mereka yang telah esak tapi bagi kebanyakan orang Allah dan dirinya adalah dua jadi anggapan inilah yang menghijab mereka anggapan inilah yang harus dibuang tetapi untuk membuangnya bukanlah mudah karena ego akan melawannya mati-matian karena ego tahu apabila manusia itu masuk ke makam keesaan maka ego akan terkubur dan ia tidak mau hal itu terjadi saya menghimbau kepada subscriber perjalanan batin dalam mendengarkan kajian ini agar diperhatikan dengan seksama dan dipahami maksud kalimat per kalimat karena jika ditelan mentah-mentah akan salah penafsiran demikian kajian ini saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua semoga kita bisa membekali anak-anak kita serta cucu-cucu kita pemahaman-pemahaman dan ilmu-ilmu tentang keakhiratan dan kemakrifatan sehingga bisa bahagia untuk dunia dan akhirat amin 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 ya robbal alamin demikian kajian ini saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua bersama keluarga juga bersama teman-teman semua jika ada salah kata dalam pengucapan saya mohon dimaafkan kesalahan berasal dari kehilafan saya sendiri sedangkan kebenaran datangnya dari Allah tinggalkan komentar Anda sebagai bahan masukan kami ikutin kajian-kajian berikutnya dengan menekan tombol subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati